Mengingat urusan rakyat, urusan negara itu lebih penting daripada urusan politik. Sehingga tidak ada salahnya. Menangkala di masa Pilpres terjadi benturan politik dan hal-hal sebagainya. Tetapi pada akhirnya menyatu dalam urusan pemerintahan dan urusan rakyat, itu adalah satu hal yang mulia dan wajar dilakukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bedah Berita yang sangat luar biasa hari ini tentunya. Teman-teman milenial dan sahabat muda dimanapun Anda berada, sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita saksikan. Dan pagi hari tadi, di tanggal 23 Desember 2020, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Iyai Ma'ruf Amin telah melantik enam anggotanya yang baru. Pembantunya yang baru, yakni Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Salah satu di antaranya adalah Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan maksudnya Pak Sandiaga Salahuddin Uno di Kabinet Kerja Hasil Resafel, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, mendapat banyak komentar. Salah satunya teman-teman sekalian dari Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau BKS, Mardhani Alisera. Mardhani Alisera menyebut bahwa Prabowo Sandi menjadi anak buah Jokowi saat ini. Mardhani menyebutkan bahwa pada akhirnya kekuasaan yang menjadi tujuan di antara kebelahan. Berita yang hari ini kita akan sama-sama bedah bersumber dari sindonews.com, hari Rabu 23 Desember 2020. Rifal pasangan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno masuk pada Kabinet Indonesia Maju secara bertahap. Beragam tanggapan tentu bermunculan termasuk dari politikus yang mendukung Prabowo Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Seperti yang tadi saya sebutkan, ya ini Ketua BPP Partai Keadilan Sejahtera atau BKS, Mardhani Alisera. Tentu teman-teman dan publik akan tahu siapa sih itu seorang Mardhani Alisera. Teman-teman, beliau adalah salah satu inisiator gerakan hashtag 2019 ganti presiden. Yang menyatakan bahwa pertama, ini eksperimen yang paling pertama, kompetitor diajak masuk kabinet. Bagi demokrasi ini bisa melemahkan karena membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaan yang menjadi tujuan. Ujar Mardhani Alisera kepada Sindenews, Rabu 23 Desember 2020. Seorang inisiator hashtag 2019 ganti presiden yang sama-sama kita ketahui di 2019, hashtag ini menjadi viral dan menjadi perbincangan bagi semua orang. Bukan hanya di kalangan politisi, bahkan masyarakat akar rumput. Hashtag 2019 ganti presiden. Namun, menurut Mardhani Alisera, pada akhirnya kekuasaanlah yang menjadi tujuan. Dia menuturkan seharusnya untuk menyehatkan demokrasi semua figur dan partai pendukun Prabowo-Sandi menguatkan barisan hashtag kami oposisi. Nah, agar ada check and balance yang seimbang. Ini akan sehat bagi kebijakan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh. Ujar anggota komisi 2 DPR RI ini, Mardhani Alisera. Menurutnya, perlu ada check and balance antara kekuasaan dengan barisan oposisi. Tapi, menurut kami, terlena dalam urusan oposisi dan tidak oposisinya. Mengingat urusan rakyat, urusan negara, itu lebih penting daripada urusan politik. Sehingga, tidak ada salahnya. Manakala di masa Pilpres terjadi benturan politik dan hal-hal sebagainya. Tetapi, pada akhirnya, menyatu dalam urusan pemerintahan dan urusan rakyat, itu adalah satu hal yang mulia dan wajar dilakukan. Dan sangat perlu dilakukan. Bagi kami, memang, dengan diajaknya Pak Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan Pak Prabowo Subianto, bergandengan tangan dengan Abnet Indonesia Maju yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Insinyur Yoko Widodo dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, Kiai Maruf Amin. Ini adalah salah satu langkah perobosan yang sangat jarang sekali ditemukan di wahana demokrasi, negara-negara demokrasi dimanapun. Mungkin saja, Indonesia salah satunya merupakan indikator pertama atau inisiator pertama lawan politiknya diajak dalam satu urusan kerja meja pemerintahan. Teman-teman sekalian, menurut Mardani, bagi personal para menteri yang terpilih tentu perlu diberikan kesempatan untuk bekerja 100 hari pertama dengan benar dan cepat mendeliver janji Presiden Yoko Widodo. Memberikan warni, memberikan penugasan dalam 100 hari, melihat T6 anggotanya yang baru kepada semua Kabinet Kerja. Memasuki tahun baru ini, maka tentu harus ada satu terobosan mati yang inovatif dan progresif, apalagi dengan kondisi pandemi hari ini yang sama-sama kita ketahui, negara dalam keadaan lemah bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari aspek ekonomi yang tergurang. Ini perlu kerja cepat, terukur, dan ketelitiannya memang harus ditingkatkan. Nah, diketahui Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan sejak awal Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama Kusubandiyo pada momen resafel Kabinet. Sandiaga dan lima menteri baru lainnya dilantik pada 23 Desember 2020 pagi hari tadi. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada salahnya untuk menyatu dalam satu urusan politik dan pemerintahan, terutama dalam urusan rakyat, karena mengingat urusan negara adalah urusan rakyat, urusan pemerintahan juga berkaitan dengan urusan rakyat, maka cobalah mendinginkan suasana politik lalu mengutamakan urusan rakyat. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam program Degah Berita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hitubiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.